Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Matan Jubat yang merupakan kitab piki seribu baris yang dikarang oleh Ibn Ruslan dalam pembukaannya beliau mengatakan begini. Nah Ibn Ruslan mengatakan wakuluman dan siapa saja biogairi ilmin dengan tanpa ilmu yak malu beramal siapa man amaluhu bermula amalnya man itu mardudotun ditolak latuk balu tidak diterima. Wakuluman dan siapa saja biogairi ilmin yak malu beramal dengan tanpa ilmu amalnya ditolak tidak diterima. Nah ini kan penting benar ini tentang masalah beramal berilmu dan beramal. Kita kan sebenarnya begini ya sebelum kita belajar masalah-masalah ilmu-ilmu apa ya namanya ilmu-ilmu yang berurusan dengan keduniaan kita mempelajari ilmu agama dulu supaya ditanamkan dari masih kecil makanya kita dari masih kecil itu walaupun sekolah di SD kita ngaji ikro di masjid. Kalau dulu zaman saya gak ada ngaji ikro tahun 80-an belum ada ikro belum ditemukan metode ikro yang ada ngaji koidatul bagdadiyah alib, bak, tak, sa, dimusholah itu. Kadang kalau saya ngaji sama emak sendiri sampai ngaji Quran itu mulai dari mengenal huruf sampai ngaji Quran sampai ngaji tajwid panjang pendeknya sampai saya ngebetulin bacaan emak saya sendiri. Walaupun beliau itu kori tapi suaranya bagus tapi bacaannya lama-kelamaan saya jadi tahu ketika saya belajar di tempat lain di pesantren saya jadi tahu bacaannya belum pas. Nah selain belajar ilmu agama, belajar Al-Quran kita juga anak-anak nih kita pelajarin masalah ilmu agama tentang piki. Jangan sampai anak-anak gak mau beribadah, males beribadah. Ini na'udzubillah pengalaman orang lain saya punya kenalan, kenalan kayak saya ini maaf boleh dikata gak usah kita sebut namanya orangnya kurang beribadah. Jadi sembayang aja sholat itu saya lihat gak pernah, gak, gak sholat bulan puasa itu kan tengah hari bulan puasa kecium bau kopi, bau kopi luwak di rumah ngopi. Kemudian gak tahu lah kalau masalah masjid gak usah dibilang lah susah banget beribadah, jangankan ngaji. Gak ada beribadah. Kita gak tahu umur orang suatu saat meninggal. Masya Allah masih muda umurnya. Sedih ketika saya mendengarnya. Sedih kenapa pertama orangnya kurang beribadah. Kedua, kenyataannya gak pernah sholat memang ya. Puasa juga gak. Lalu anak-anaknya masih kecil-kecil. Nah kita apalagi anak-anak perempuan kan kesian nih. Coba nih saya punya anak perempuan, ini mendidik anak perempuan. Saya punya dua anak laki gak pernah saya beli buku, nyari buku mendidik anak laki gak ada. Ini mendidik anak perempuan, ini satu ini susah banget. Apalagi anak perempuan, tiga anak perempuan kan harus kita jaga itu. Punya anak perempuan kita punya kewajiban. Pertama memberi nama yang baik. Kedua mendidik yang baik. Ketiga menjodohkan. Ketika dia udah sampe masanya. Kewajiban kita masih ada terhadap anak perempuan. Apalagi anak perempuan tiga, orang tua kurang beribadah. Bahkan saya punya kawan itu diceritain. Dia bilang begini ya sama saudarnya. Lu le, lu le kan udah anak lu udah gede. Lu jangan males-males membayang. Ntar lu ngawinin anak lu gak sah. Saya orang kampung begitu lah memang. Saya rasa ada benarnya juga. Makanya kan kita beribadah itu harus kita utamakan. Beda dengan saya satu punya kawan. Kawan ini kerjanya bawa beca. Dia pergi ke Madinah untuk bekerja. Ketika itu dia sakit. Ketika dia sakit di operasi itu. Dia masih teringat apa. Nanti saya, eh ini udah jam berapa ini? Ketika dia dibius, dia bangun. Udah selesai operasi. Eh jam berapa ini? Saya belum sholat maghrib. Dia bilang. Padahal udah jam tiga pagi. Dia terlewat sholat maghrib. Lalu dia kodok sholatnya. Sambil duduk itu impus masih terpasang di badannya itu. Kemudian ada satu kawan saya lagi ketika saya ajak ke pustaka. Padahal baru jam sepuluh. Apakah kata dia? Pak nanti kita gak tau sholat dimana. Kita bawa baju sholat dulu. Kita ambil baju sholat kita. Kita gak tau sholat dimana. Dia gak mikirin makan kita bagaimana. Tapi nomor satu yang dipikir sholat kita gimana. Nah kalau kita udah dekat dengan Allah. Kita udah dekat dengan Rasulullah. Insya Allah kehidupan kita lancar. Makanya begini ya. Kalau orang yang hidupnya jauh dengan Allah. Jauh dengan Rasulullah. Mereka jangankan bersolawat. Jangankan beribadah. Itu kacau hidupnya itu. Ngeri hidupnya itu kan. Makanya orang itu kan. Kalau kita lihat orang-orang gangstar-gangstar. Begitu mereka masuk Islam. Dia bilang. Saya menemukan ketenangan dalam hidup ini. Ketika saya masuk Islam. Ketika saya berada dalam Islam. Nah itulah. Kita yang udah dalam Islam ini masih kecil. Jangan sampai kelupaan kita. Jangan sampai kita melalaikan yang namanya ibadah. Membaca akuran. Membaca sholawat. Terutama ibadah-ibadah mahdo. Kita kerjakan aja. Sholat-sholat sunat kan. Kita kerjakan aja. Kemudian juga membaca sholawat. Ini saya namanya membaca sholawat. Kita lagi ngomongin masa sholawat. Masalah sholawat. Ini orang ketika. Ada suatu saya kisah. Ini orang ketika dia dalam keadaan miskin papa. Dia gak tau mau berbuat apa. Utangnya banyak. Kerjaan kagak ada. Tagihannya banyak. Coba kita mau ngapain kalau kayak gitu. Yang ada kita nyari pinjaman. Nyari pekerjaan yang kita juga gak tau. Ujung-ujungnya nanti bisa ngerampok. Dan yang paling susah banget. Ngerampok gak mau gak berani akhirnya apa. Pesugihan. Kan banyak gitu. Ada yang jadi babi ngepet. Ada yang jadi menyembahnya roro anu. Ada yang mengalah segala macem lah itu. Pergi ke gunung anu. Akhirnya jadi musrik. Dan juga itu kebanyakan gagal. Gak ada lah. Memang orang dikibulin sama setan. Dikibulin sama jin. Dia gak tau itu. Dikibulin sama setan. Dia gak nyadar itu. Udah ngeluarin UB rampe. Banyak-banyak. Udah mahal-mahal. Gak ada hasilnya. Dan juga itu pun. Kalau ada pun belum tentu benar. Allah SWT. Mabarakat ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Dan ada suatu saya kenalan. Yang ketika dia dalam keadaan susah banget. Dia duduk bertawakal kepada Allah. Sambil dia berpikir. Berusaha dia membaca solawat. Solawat sebanyak 25 ribu kali setiap hari. Itu selama dia baca 40 hari. Dia baca lebih. Mau 2-3 bulan dibaca. Itu yang dia baca. Solawat Nabi. Allah SWT. Ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Itu solawatnya. Yang dikenal dengan solawat Sajaratu Nukud. Biasanya itu diajarkan oleh Habib Mahdi. Asegab. Itu kan solawat Sajaratu Nukud. Nah itu dibaca 25 ribu kali sehari. Sambil terus dia beribadah. Berpikir bagaimana caranya. Supaya bisa mendapatkan income masuk. Bisa menutup hutang-hutangnya. Dan juga bisa setiap hari bisa makan. Ini bisa makan. Alhamdulillah. Sehari 3 kali juga ada. Alhamdulillah. Lalu dia membaca solawat itu. Sebanyak 25 ribu kali setiap itu. Dari pagi itu. Karena memang pekerjaannya gak ada. Itu terus dibaca. Alhamdulillah belum sampai 40 hari. Allah atur dengan caranya. Dengan berkah dan kerama sahabat dari Rasulullah. Jadi. Itu dia ditemui. Di apa namanya. Dihubungi sama kawan. Ibu-ibu yang bertanya. Pak. Bagaimana sih caranya. Supaya nih ceritanya si ibu ini punya hutang miliar. Bagaimana caranya kok. Supaya kita hutang ini kita bisa terbayar gitu. Dengan apa namanya. Dengan memohon kepada Allah lah. Bagaimana. Bapak ini bilang. Ya kita membaca. Yang udah saya sedang alami. Saya ini sedang membaca solawat kepada Rasulullah. Apa solawatnya yang dibaca Pak. Inilah solawatnya yang dibaca. Allah SWT. Al-Saidina Muhammad. Al-Ali Saidina Muhammad. 25 ribu kali setiap hari saya baca. Alhamdulillah beberapa waktu kemudian. Saya gak jelas waktunya kapan. Gak disebutkan. Itu si ibu itu. Entah bisnis apa. Atau mungkin dia ada tanah yang dijual. Jadi udah laku. Karena begini memang ibu itu punya tanah yang dijual. Kagak laku-laku. Itu masalahnya. Mana lu. Tapi udah banyak. Jadi bagaimana. Biar supaya ini laku tanahnya. Dia mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dengan memperbanyak. Salawat kepada Rasulullah. Berdoanya kepada Allah. Memohon kepada Allah. Supaya tanah dia bisa jadi laku. Kemudian dia membaca salawat kepada Rasulullah. Seperti yang diajarkan Bapak itu. Yaitu salawat. Allah SWT. Al-Saidina Muhammad. Al-Ali Saidina Muhammad. Yaitu salawat Sajarat Tunukud. Beberapa waktu kemudian. Itu tanahnya memang laku. Dan utangnya terbayar. Dan. Bapak ini. Yang. Yang. Membaca salawat Sajarat Tunukud. 25 ribu kali. Itu dia. Ditelepon. Pak. Ini saya. Udah laku tanah saya. Ini saya kasih. Apa namanya. Apa namanya. Hadiah lah. Untuk Bapak. Gitu kan. Hadiah. Karena orang ada yang tidak menerima sedekah. Dulu saya gak pernah mau terima sedekah. Kamu kenapa. Ya. Saya pikir. Pokoknya saya jangan menerima sedekah. Itu aja. Walaupun saya bukan langsung keturunan Rasulullah. Bukan. Bukan. Bukan Habib. Bukan keturunan Rasulullah. Tapi saya meniru Rasulullah. Untuk tidak menerima sedekah. Kalau hadiah. Mau. Nah. Itu. Jadi kawan saya selalu berkata. Ini Pak ada hadiah dari kami. Biasanya gitu. Kalau orang kawan-kawan. Purang dari luar negeri. Jamata. Biasanya macam. Itu suka datang ke rumah. Apa dia bilang. Pak ini ada hadiah dari kami. Tidak bilang sedekah. Kalau sedekah dia udah tahu. Pasti saya menolak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Dan dia itu. Bapak itu dikasih. Uang yang cukup banyak. Tidak usah kita sebutkan nominalnya. Insya Allah banyak. Yang membuat kita. Heran juga. Kok bisa ya. Tanahnya aja miliaran dijualnya. Wajar. Kalau dia kasih jumlahnya segitu. Alhamdulillah. Itu masalahnya selesai. Dan dia mulai berusaha. Berbisnis. Dengan modal. Dengan duit. Yang dikasih itu sebagai modal. Itu Allah membukakan jalan keluarnya. Juga ada suatu orang yang. Yang saya dengar nih. Suatu cerita. Bukan cerita saya sendiri. Saya dengar nih. Suatu orang yang. Apa ya. Amalan saya. Kasusnya sama seperti tadi. Masalah klasik. Masalah ekonomi. Ya karena dia dekat dengan Allah. Dia rajin beribadah. Yang dia carikan itu. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Supaya doa-doa saya makbul. Nah ini baca sholawat ini. Kemudian dia baca sholawat itu. Dia juga gak tau. Kalau gue pikir-pikir nih. Sama sama saya juga. Kalau gue pikir-pikir. Dari mana jalan untuk dapetinnya nih. Susah dah nih. Tapi itu dengan tawakal kepada Allah. Dibaca. Allah masalli wa sallim. Ala si'idina Muhammad. Wa ala si'idina Muhammad. Dengan berkah dan karoma. Siapa atau Rasulullah. Dengan berkah dan karoma. Pertolongan Allah. Itu ada orang. Waktu dia lagi duduk di masjid. Sembayang jamaah. Seperti biasa. Kalau kita makan. Orang peginya ke masjid. Sembayang jamaah. Kemusola. Kemenasah. Kelanggar. Pak. Dia bilang. Kan saya ini lagi nyari tanah. Kata dia kan. Kalau bapak ada kedengeran. Yang jual-jual tanah. Berapa meter pak. Saya beli hektar. Untuk kebutuhan. Entah buat apa. Dia bilang. Dia gak cerita dengan jelas. Insya Allah nanti kalau ada. Kemudian beberapa waktu kemudian. Ada orang datang pak. Saya ini pengen jual tanah. Dia bilang. Ada dua orang yang berbeda itu ya. Kasusnya sama seperti Ali. Wahai Abah Khosan. Abah Khosan. Ontah punya siapa. Punya saya. Sebelumnya Abah Khosan. Ali. Lagi jalan. Dia mau ke pasar. Mau cari pekerjaan. Kadang-kadang nanti cari napkah. Kadang-kadang nanti ada yang suruh untuk apa. Di pasar. Pasar kan pusat bisnis. Di tengah jalan dia ketemu. Wahai Abah Khosan. Kamu mau kemana. Saya mau ke pasar. Ada orang itu nenteng ontah. Ini tolong dijualin ontah saya boleh. Boleh. Berapa harganya disebut. Harganya baiklah. Kemudian dibawalah sama Ali. Dan berapa. Saat kemudian ada orang. Abah Khosan. Abah Khosan. Tunggu sebentar. Dia bilang. Kamu mau kemana. Itu ontah siapa. Ini ontah saya. Dijual gak. Jual-jual. Kata Ali kan. Berapa dijual. Disebutlah harganya. Beliau mengambil keuntungan. Kemudian. Dibayar tunai. Lalu kemudian gak berapa lama. Kemudian datang yang punya ontah. Abah Hasan. Udah laku ontah. Udah. Nih uang kamu. Ini untungan buat saya. Oh iya ya. Nah itu cara Allah untuk. Mendatangkan rejeki. Ada perantaranya. Begitu juga Bapak ini. Ketika dia membaca. Sedang membaca sholawat. Sedang duduk di masjid. Beribadah. Tiba-tiba datang orang. Pak. Saya mau beli tanah. Dia bilang. Kalau Bapak ada dengar-dengar. Tolong carikannya. Ada satu orang kemudian gak lama. Kemudian berapa hari. Kemudian tanya. Pak. Kalau Bapak ada yang. Mau. Apa namanya. Mau. Membeli tanah. Saya mau jual ini tanah. Akhirnya dipertemukan klop. Jadi. Dapat komisi 500 juta kurang lebih. Itu selesai masalahnya. Itu dia membaca sholawat itu. Dia membaca sholawat itu 40 hari. Belum ada apa-apa. Kok belum dapet ya. Dia baca lagi. Pokoknya gue yakin sama sholawat ini. Mesti ada pertolongan Allah. Dia baca lagi. Alhamdulillah. Itu. Belum sampai 40 hari kedua. Allah mudahkan urusannya. Itu datang rejeki dengan yang dia gak pernah sangka-sangka. Allah. Salli wa salli wa salli wa bariqa. Siddin wa muhammad wa lalih. Siddin wa muhammad. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah mendatangkan rejeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Nah inilah. Kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia mencarinya kepada Allah. Mohon kepada Allah. Selesai masalahnya. Dia semakin takwa. Nah beda dengan orang yang tidak diajarkan agama dari masih kecil. Makanya kita belajar matematika. Belajar kimia. Belajar fisika. Kita sekolah dimanapun. Belajar komputer. Belajar ilmu kedokteran. Belajar ilmu apapun. Belajar ilmu penerbangan. Jangan kita jauh dari agama. Mudah-mudahan kalau kita ada masalah. Kita mencarinya Allah. Mencarinya Rasulullah. Kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah. Salli wa salli wa salli. Al-Siddin wa muhammad wa lalih. Siddin wa muhammad. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah. Bisa diambil pelajaran. Oh iya sebelum saya tutup. Nih siapa aja yang punya. Apa namanya. Yang punya pengalaman. Tentang keberkaan sholawat. Tentang kisah apapun. Yang berkaitan dengan sholawat. Dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dengan berdoa. Itu mesti setiap orang insya Allah punya. Boleh tolong dibagi ke saya. Nanti kita tayangkan di sini. Di Youtube kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang lain. Mudah-mudahan termotivasi untuk orang lain. Kita semua mendekatkan diri kepada Allah. Berjolawat kepada Nabi Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumussalam ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Allahumussalam ala sayyidina Muhammad. Wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala